Boss First Travel, Andika Surahman, difonis 20 tahun penjara, sedangkan istrinya Anissa Hasibuan difonis 18 tahun penjara. Dalam siram tuntutannya awal Mei lalu, jaksa menuntut pasangan suami istri Boss First Travel, yakni Andika Surahman dan Anissa Hasibuan sama-sama dituntut 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Subsider, 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Dalam sidang vonis yang berlangsung siang tadi, Boss First Travel, Andika Surahman difonis 20 tahun penjara, sedangkan istrinya Anissa Hasibuan difonis 18 tahun penjara. Andika dan Anissa terbukti melakukan penipuan perjalanan umroh dan melakukan pencucian uang dari uang setoran jamaah umroh. dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1, Andika Surahman, dengan pidana penjara selama 20 tahun dan kepada terdakwa 2, Anissa Despita Sari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 tahun. Pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar 10 miliar rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Empat, menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Lima, menetapkan barang bukti berupa dua unit AC, satu PK merek Panasonic. Sampai dengan bisnis sale agreement tanggal 23 Januari 2015 dirampas untuk negara. Satu pucuk airsoft gun, pistol berjenis senjata bareta seri BRK 2150, satu pucuk airsoft gun, laras panjang, satu pucuk airsoft gun, laras panjang, satu pucuk airsoft gun, laras panjang berjenis hamerli, dua pucuk airsoft gun, laras panjang berjenis napis sale tim, satu pucuk airsoft gun, laras panjang, model 27153, satu pucuk airsoft gun, laras panjang, 197329, satu pucuk airsoft gun, laras panjang, satu pucuk airsoft gun, laras panjang, warna coklat, 1 buah pedang replika 10 bungkus amunisi air shop gun, 10 butir amunisi replika tajam warna gold, 13 botol tabung gas kecil warna silver 2 botol tabung gas besar warna silver, dirampas untuk negara sekiu kepolisian Republik Indonesia rekening bank mandiri, atas nama anganugrah karyawisata, dengan nomor rekening 11807648214 sisa uang sebesar 34.862.631.000 rupiah, dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak bank mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama anugrah karyawisata, nomor rekening 11807648214 rekening bank mandiri atas nama anugrah karyawisata dengan sisa uang sebesar 3.769.813 rupiah dikembalikan kepada disita di bank mandiri dan untuk dimasukkan ke rekening anugrah karyawisata rekening bank mandiri atas nama anugrah karyawisata sebesar 200 juta dalam bentuk depesito dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak bank mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama anugrah karyawisata nomor rekening 118020494826 satu bendel asli perjanjian kerjasama Sampai dengan satu bendal fotokopi legalisir dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni saksi Siti Robiatul Adawiyah Satu lembar print koran bank mandiri sampai dengan satu lembar surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama atas nama Endah Jubaidah dikembalikan kepada saksi Endah Jubaidah Satu bendal berkas fotokopi legalisir bertuliskan laporan daftar Jemaah Umroh PT. Pes Anugerah Karyawisata Pes Trepel dikembalikan kepada saksi Martono Satu buah stempel cap bertuliskan Insinyur Trisuheni sampai dengan satu buah asli kwitansi tanda pembayaran dikembalikan kepada saksi Insinyur Trisuheni Satu lembar satu nama agen Pes Trepel nama Nita Aryani sampai dengan satu buah flash disk merek Sandisk 8GB dikembalikan kepada saksi Nita Aryani Satu lembar asli kwitansi Pes Trepel nomor K01086063457 sebesar Rp14.443.000 sampai satu lembar kwitansi Pes Trepel sebesar Rp2.500.000 dikembalikan kepada barang tersebut di Sita yakni saksi Marsona Satu lembar kopi truk transfer sampai dengan dua lembar ekwitansi dikembalikan kepada saksi Dini Lalita Satu lembar fotokopi legalisasi bermaterai tanda terima dikembalikan kepada saksi Sri Surjani Satu bundel perjanjian kerjasama antara Pes Trepel dengan Napia Kapiati sampai dengan satu bundel notifikasi pembayaran dikembalikan kepada saksi Napia Kapiati ST Satu lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari Pes Trepel sampai dengan satu lembar kwitansi asli tanda pembayaran dari Pes Trepel dikembalikan kepada saksi Suprapti Satu stempel warna agen Pes Trepel sampai dengan satu lembar kwitansi tanda terima revan dikembalikan kepada saksi Ruspita Sari Satu buah kwitansi tanda pembayaran sampai dengan tiga lembar asli bermaterai Rp6.000 syarat ketentuan umroh promo SKUP dikembalikan kepada saksi Dr. Randa Dewi Gustiana Satu buah bantal corak hitam kuning batik bertuliskan satu simbol hati meka Satu buah jaket warna hitam bertuliskan Pes Trepel Sampai dengan satu lembar printout tidak berwarna dikembalikan kepada saksi Setia Ningsi Handayani Satu bendal perjanjian kerjasama sampai dengan 41 lembar kopi bukti check-in tiket pesawat